Intro Mulai panasi mesin politik, DPC Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB terenggalek bayat pasangan bakal calon Bupati Alvan Rianto dan Zainal Fanani atau pasangan Alitovan di hadapan kader dan para kiai. Pembayatan ini dipimpin langsung oleh Kiai Haji Marisuki Mustamar dari PWNU Jawa Timur. Intro Mengacu keterangan bakal calon Bupati yang diusung PKB Alvan Rianto menyampaikan konsolidasi dan pembayatan dirinya di kantor DPC PKB terenggalek pada 23 Agustus ini dilakukan setelah dirinya menjalani pembayatan di DPP PKB Jawa Timur. Ini merupakan langkah awal yang selanjutnya akan diteruskan dengan berbagai kegiatan roadshow kampanye sesuai jadwal dari KPU. Untuk program kedepannya, pihaknya akan menawarkan sejumlah program terkait peningkatan perekonomian seperti hanya sektor pangan, perkebunan, UMKM, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk memajukan terenggalek, rencana kedepannya juga akan mendatangkan investor dan melibatkan koneksi jaringannya dengan pemerintah pusat untuk membuka daerah yang selama ini masih terisolir. Tantangannya berat sekarang karena kondisi Indonesia pada umumnya dan juga di Tenggalek juga itu terkait dengan dampak COVID-19 itu. Jadi, masyarakat daya belinya juga berkurang, saple barang juga kurang, kemudian asesibilitas daripada masing-masing daerah itu juga perlu digunai juga. Sehingga dalam hal ini memang tantangan beratnya adalah bagaimana membangkitkan nanti dengan program-program kami di gedang keekonomian. Ya, itu yang terkait dengan mungkin sektor pangan, kemudian perkebunan, kemudian mungkin UMKM, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kami juga punya suatu program mungkin itu dengan mengundang beberapa investor itu untuk yang skalanya tidak terlalu besar. Mungkin masalah energi listrik, kemudian pangan, dan lain sebagainya. Kemudian masalah irigasi jalan, dan lain sebagainya. Jadi itu, dan di sisi lain kami mungkin bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk segera membuka daerah-daerah yang selama ini terkulis isolasi karena infrastruktur yang belum memenuhi saat ini. Sementara itu, Ketua DPC PKB Terenggale Holik menyampaikan, kegiatan konsolidasi dan sosialisasi ini merupakan langkah awal memanasi mesin partai, dengan cara memperkenalkan pasangan bakal calon bupati yang diusung oleh PKB. Ini merupakan kegiatan internal yang menghadirkan para kader PKB hingga para kiai pengasuh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Terenggale. Dan ini memang acara internal di PKB, yaitu adanya konsolidasi dan sosialisasi tentang Belkada. Yang kebetulan, PKB sudah menetapkan calon bupati wakil bapaknya. Jadi, sambil menyosolisasi, jadi konsolidasi internalnya. Mulai menghidupi, memanasi mesin. Dari pokok-tokok NU, dari pengasuh-pengasuh pondok pesantren yang kita hadirkan, itu yang punya masa, punya anu untuk mulai menggerakkan, mensosialisasikan calon bupati wakil bapaknya. Alvan Rianto juga menambahkan, setelah melakukan konsolidasi dan sosialisasi di kantor DPC PKB Terenggale bersama dengan para kader dan kiai ini, dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menindak kelanjutinya dengan konsolidasi lanjutan. Karena konsolidasi merupakan starting point sebagai pondasi awal untuk mempererat dan memperkuat koneksi dengan masyarakat. Terima kasih telah menonton!